Mas Menteri, ini kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada lah beberapa guru-guru yang sepertinya agak sulit untuk meninggalkan tempat nyamannya gitu. Untuk membuat mereka lebih kreatif, membuat mereka lebih bisa memberikan inspirasi kepada murid-muridnya. Ini untuk permasalahan yang seperti ini, kira-kira solusinya seperti apa? Mendorong guru-guru itu sendiri. Begini, motivasi itu penting sekali. Karena dengan motivasi yang kuat, baik, kerjanya juga akan sepenuh hati. Jadi kita harus masuk di wilayah itu juga. Saya sih sebagai guru-guru selalu tanya, kalau Anda mau jadi guru, tapi guru yang biasa-biasa saja, apa bedanya dengan kegiatan yang lain? Anda ini punya kesempatan. Dalam misalnya Anda mengajar 10 tahun, ratusan anak sudah Anda sentuh perjalanan hidupnya. Ratusan anak. Ingin nggak Anda sentuh dan mereka melesat? Tentu ingin. Jadilah guru yang kerja sepenuh hati. Jadilah guru yang datang di sana all out gitu. Tidak ada beban, tidak ada, dan mau menunjukkan sikap-sikap yang terbuka. Kreatif, inovatif. Tapi guru tidak bisa melakukan itu sendirian. Tugasnya besar, tanggung jawabnya besar, dia memerlukan partner. Nah ini tugasnya pemerintah nih. Menyiapkan materi-materi tentang pembelajaran metode mengajar yang kreatif, yang menarik, yang menyenangkan, itu kita harus siapkan. Jadi jangan gurunya, Anda jadi guru yang kreatif ya, tapi pemerintah nggak ngapa-ngapain. Terus berikir gimana caranya ya? Gurunya juga bingung kan nanti mas menteri. Berikan itu. Jadi, dan sekarang dengan internet bisa dipakai. Akses itu di mana saja. Nah, tidak ada sulit sekali kita menemukan hal yang baru di dunia ini. Seseorang di mana, di somewhere pasti pernah melakukan sesuatu yang menyangkut peningkatan kemampuan kreatifitas guru misalnya. Jadi, saya selalu tegankan, bayangkan pendidikan itu selalu masa depan, masa gila masa depan. Bayangkan anak-anak itu kelak. Jadi, itu yang harus ditekankan pada guru-guru kita. Di momen Hari Guru Nasional ini, pesan, mungkin bisa dibilang pesan kunci, tapi pesannya ke mana gitu ya, Mas Menteri? Harapan yang ingin disampaikan kepada guru-guru, masyarakat yang ingin menjadi guru, berjiwa guru, masyarakat Indonesia semuanya? Bapak, Ibu, Guru, pada Anda kita titipkan persiapan masa depan Indonesia. Kami titipkan kepada Bapak, Ibu. Bapak, Ibu yang berada di depan ruang kelas, bukan mengajar, bukan saja mendidik, tapi menginspirasi. Hari-hari Anda adalah hari-hari melukis wajah masa depan Indonesia. Karena itu, kerjakan dengan hati dan sepenuh hati. Ada banyak masalah di Indonesia, termasuk soal tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah di dalam mensejahterakan guru. Kita harus bereskan itu. Di sisi lain, Bapak, Ibu, Guru punya anak-anak yang begitu banyak. Jadikan mereka anak-anak yang optimistik, anak-anak yang positif, anak-anak yang berkarakter baik, anak-anak berintegritas. Dan bila itu terjadi, wajah Indonesia berubah. Jadi, saya ingin kita semua melihat tanggung jawab guru ini sebagai tanggung jawab kita bersama. Yuk, kita sama-sama muliakan guru. Mari kita sama-sama tempatkan guru di dalam tempat yang terhormat. Dan izinkan nanti, suatu saat bangsa ini menengok dalam perjalanannya. Saya menjadi bagian dari Indonesia yang memuliakan guru dan menyiapkan Indonesia yang lebih baik buat semuanya. Jadi, mari kita meng-VIP-kan guru-guru kita. Momentum Hari Guru Nasional, yuk kita manfaatkan untuk mengenal guru-guru kita, menghampiri guru-guru kita, sebagai bukti bahwa kita berterima kasih atas jasa-jasa mereka dan mencintai mereka sampai dengan sekarang ini dan juga nanti ke depannya. Terima kasih banyak Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Anies Baswedan atas waktunya dan terima kasih juga untuk pemirsa Coffee Break. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan tentunya hanya di sini di Coffee Break TV One. Sampai jumpa.